BABY BUS Itu adalah bulan. Bulan itu bulat dan bersinar terang di lantai. Bulan-bulan, siapa itik terpintar di dunia? Meskipun bulan tidak dapat berbicara, ia selalu menemani Kweki dalam ketenangan. Beberapa hari kemudian, Kweki datang untuk mencari bulan lagi. Bulan-bulan, aku datang. Gertuk untuk menemukan bulan. Hal aneh terjadi, bulan-bulan telah hilang. Hanya ada sebuah objek melengkung, seperti sebuah pisang. Bulanku bulat dan gemuk. Ini bukan bulanku. Ini bukan bulanku. Tiba-tiba, Kweki menemukan beberapa jejak kaki di tanah. Jejak kaki siapakah itu? Aku tahu, ini adalah jejak kaki seorang pencuri. Seseorang mencuri bulan. Kweki mengikuti jejak kaki. Anak anjing itu memegang benda bulat. Apa yang dia lakukan? Anak anjing, apakah kamu menggigit bulan-bulanku dan membuatnya melengkung? Aku tidak memakan bulan. Bulan masih di atas sana. Bulanku bulat, dan yang di langit bukan milikku. Jangan khawatir. Itu akan menjadi bulat lagi dalam beberapa hari. Apakah yang dikatakan anak anjing itu benar? Kweki memutuskan untuk bertanya pada Kiki. Kiki, mengapa bulan terkadang tampak bulat dan terkadang tampak melengkung? Kweki, kita akan mencari tahu melalui sebuah percobaan. Pertama, ayo kita membuat sebuah bulan menggunakan sebuah balon. Serahkan padaku. Oleskan cat putih. Jangan lewatkan sisi belakang. Tutupi balon dengan kertas tisu untuk membuat kulit terluar bulan. Masih ada tempat yang tidak tertutup kertas tisu. Kedua sisi harus ditutup dengan kertas tisu. Masih ada tempat yang tidak tertutup kertas tisu. Aku akan membuat beberapa dekorasi. Bulan sudah selesai. Kiki, kenapa kamu mematikan lampunya? Aku tidak bisa melihat bulan. Seperti inilah rupa alam semesta. Kelap bulita. Bulan tidak memiliki cahayanya sendiri. Jadi, kita tidak bisa melihatnya. Nyalakanlah lampu meja. Bulan, aku melihatnya lagi. Betul sekali. Lampu bersinar seperti matahari. Sinar matahari menyinari bulan. Dan begitulah cara kita melihatnya. Jadi, begitulah rupanya. Tapi, dimanakah bulan-bulanku? Bersabarlah. Ini akan segera muncul. Pegang bulan saat menghadap cahaya. Aku hanya melihat sebuah bulan yang gelap. Tidak ada yang cerah. Cobalah untuk memindahkan bulan. Saat bulan bergerak ke satu arah, bagian yang terang menjadi lebih besar. Wow! Bulan yang bulat telah muncul. Ayo, kita coba memindahkannya lagi. Area terang semakin kecil. Dan bulan menjadi melengkung. Setelah selesai bergerak dalam lingkaran, bulan menjadi gelap kembali. Betul sekali. Bulan bergerak mengelilingi bumi. Kita melihat berbagai bentuk bulan tergantung pada posisinya. Aku akhirnya mengerti. Biarkan aku mengujimu. Mengapa kita bisa melihat bulan A? Karena bulan bersinar dengan sendirinya. B. Karena bulan memantulkan sinar matahari. Kamu mengerti. Bulan tidak memiliki cahayanya sendiri. Dan kita hanya dapat melihatnya saat sinar matahari menyinari bulan. Kamu benar. Mengapa bulan terkadang tampak bulat dan terkadang tampak melengkung? A. Karena bulan bergerak mengelilingi bumi. B. Karena bulan terkadang sangat kenyang dan terkadang lapar. Kamu mengerti. Kita melihat berbagai bentuk bulan tergantung pada posisinya. Betul sekali. Luar biasa. Bulan yang bulan telah kembali. Aku tidak berbohong bukan? Terima kasih telah menonton!